Intro Siapa yang tidak mengenal Dubai? Dubai, sebuah daerah dari tujuh kota terpadat yang ada di Uni Emirat Arab Dubai sendiri berada di sepanjang pantai selatan Teluk Persia di Jasirah Arab Kota yang selama 30 tahun hanya terdiri dari padang pasir yang gersang ini kini sudah berubah menjadi salah satu kota yang paling maju di dunia Seiring dengan kemajuan pertumbuhan ekonomi di Dubai kini sudah berkembang menjadi kota tujuan wisata untuk kalangan tajir di dunia Bukan hanya itu saja Dubai juga semakin berkembang dengan menjadi markas untuk beberapa gedung pencakar langit tertinggi dunia Salah satu yang menakjubkan adalah Menara Burj Khalifa yang menjadi salah satu gedung tertinggi di dunia Dubai semakin berkembang menjadi salah satu kota yang menjadi pusat bisnis di mata para investor Timur Tengah Karena itu sudah banyak pemberitaan mengenai kehidupan mewah di sana sehingga kita meyakininya sebagai kenyataan Akan tetapi taukah kalian bahwa terdapat sejumlah fakta tentang kehidupan mewah di Dubai yang tidak sepenuhnya benar Berikut ini adalah fakta-fakta dibalik kehidupan mewah di Dubai yang jarang diketahui Dengan melibatkan para migran di Dubai kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya terdapat banyak orang miskin di kota ini Gaji seorang pekerja di sini adalah sekitar 200 USD sampai 350 USD atau setara dengan 3 sampai 4 jutaan Hal ini karena hidup di Dubai sangat mahal dan banyak orang yang terpaksa tinggal di kamar kecil bersama dengan orang lain Dimana jumlah orang di dalam sebuah ruangan biasanya adalah 5 orang Fakta mengatakan bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar Sebab banyak migran yang lebih memilih untuk meninggalkan anak-anak mereka di negara asalnya Lantaran mereka tidak bisa membayar biaya pendidikan Untuk dapat belajar di sekolah umum, para orang tua harus membayar 100 ribu USD atau setara dengan 1,4 miliar selama 11 tahun Apalagi ditambah dengan iklim panas yang parah tidak membantu perkembangan anak ketika menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berada di kamar dengan pendingin Alkohol adalah minuman yang diperbolehkan untuk wisatawan dan non muslim Untuk membeli minuman ini diperlukan kartu khusus atau visa turis Kalian dapat menikmati minuman beralkohol ini hampir di setiap hotel kecuali hotel kecil seluruh klub malam dan bar Umumnya tempat hiburan malam ini berada di hotel dan ada lebih dari 500 di antaranya di Dubai Seluruh dunia membicarakan bahwa mobil Lamborghini dan Bandle adalah mobil polisi di jalanan Dubai Akan tetapi fakta mengatakan bahwa kalian juga dapat melihat mobil yang bisa dibilang untuk kalangan bawah Seperti BMW, Audi dan bahkan Toyota dengan lampu berkedip di sini Lantaran banyaknya mobil sport di kalangan penduduk Dubai Polisi memiliki kewajiban untuk mempunyai mobil super cepat di garasi mereka Taukah kalian bahwa memelihara hewan eksotis liar merupakan sebuah pelanggaran hukum di Dubai Jika kalian pergi dengan seekor cita atau singa di Dubai Maka kalian dapat dipenjara selama 6 bulan Dan mendapatkan denda mulai dari 2700 USD hingga 138.000 USD Mayoritas penduduk setempat lebih menyukai untuk memelihara kucing dan mereka sama sekali tidak suka dengan anjing Kisah pelacuran di kota padat ini juga cukup tinggi Salah satu media internasional melaporkan bahwa pelacuran di Dubai tinggi Yang dimana gaji pekerja seksual ini juga tidak main-main Karena melebihi dari gaji seorang pembantu rumah tangga yaitu 1,8 juta dalam waktu satu jam saja Mayoritas pekerja seksual di Dubai adalah wanita yang berasal dari Siberia, Pakistan, Afganistan, Cina, Rusia, dan lain sebagainya Korupsi di kota ini tergolong cukup tinggi Bukan hanya di negara-negara yang baru berkembang saja Tapi korupsi di Dubai paling banyak dilakukan di bidang konstruksi bangunan Sebab bisnis properti di negara ini sangat bagus dan bahkan banyak koruptor di dunia yang mencuri uang di bidang properti Setidaknya kota ini mempunyai banyak konstruksi setiap tahunnya Akibatnya banyak penggelapan dana dan pembelian bahan konstruksi secara ilegal Itulah fakta-fakta dibalik kehidupan mewah di Dubai yang jarang diketahui Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!